Harga garam yang mulai normal membuat petani garam di pulau Madura kian bergairah untuk mengerjakan lahan tambak garam. Petani garam di pulau Madura sendiri sangat puas dengan hasil panen yang mereka dapatkan. Di penghujung kemarau ini, petani garam masih bisa melanjutkan panen garam dan hasil panennya sebagian disimpan di dalam gudang untuk stok garam 6 bulan yang akan datang. Karena di Madura musim kemarau biasanya 6 bulan berjalan dan 6 bulan berikutnya musim hujan. Bila sudah tiba musim penghujan, tambak-tambak garam tersebut biasanya diisi dengan benih ikan yaitu udang dan bandeng. Dari Madura, Aldisha Putra melaporkan.